Terima kasih, ini para sekolahnya Ibu Hidah. Karnaval pembangunan di Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat, yang digelar berlangsung meriah kamis siang. Ribuan peserta yang terdiri dari pelajar, begawai instansi pemerintahan, ormas hingga masyarakat umum menyemarakan karnaval. Berbagai variasi dan pertunjukan unik peserta karnaval mendapat sorak-sorai dari penonton di depan panggung kehormatan. Mulai dari pasukan yang mengenakan pakaian adat dari berbagai provinsi, replika Garuda Raksasa, dan beragam kostum unik yang menarik perhatian penonton. Kegiatan tahunan ini diharapkan dapat memperarat persatuan dan meningkatkan pendapatan pelaku UMKM. Kegiatan ini kan memang pertama rutinitas ya setiap tahun, tapi kita berharap kegiatan-kegiatan seperti ini menjadi suatu penguat persatuan dan kesatuan kita, menjadi penyemangan kita bagaimana untuk membuat lebih banyak untuk bangsa dan negara khususnya untuk Kabupaten Bangka Barat. Mudah-mudahan dengan kebersamaan yang seperti ini, dampaknya bagus UMKM, masyarakat bisa terhibur, dan memperarat persatuan dan kesatuan di antara kita semua. Sebanyak 61 regu peserta karnaval pembangunan di Bangka Barat terdiri dari kategori pejalan kaki SD 8 regu, SMP 9 regu, SMA 5 regu. Kemudian kategori umum 17 regu, sepeda hias 9 regu, sepeda motor hias 6 regu, dan mobil hias 6 regu. Desta Agustian melaporkan dari Bangka Barat.